Ini adalah waktu yang sangat menarik untuk kita. Karena saat ini kita harus menentukan top 20. Setelah sukses di season 1 dan 2, selamat datang di The Big Star Indonesia season 3. Di season ini ada 4 kategori. Kategori fashion dan aksesoris. Kategori kecantikan dan kesehatan. Kategori kria. Kategori kuliner. Ada 4 mentor ahli. Kezia Tomion, mentor kategori kecantikan dan kesehatan. Hai, nama saya Kezia Tomion. Saya co-founder dari SK Cosmetics. Saya sangat honored sudah terpilih jadi salah satu mentor untuk The Big Star Indonesia season 3. Karena saya sangat passionate di bidang beauty and health ini. me-expelli criteria yang kita cari untuk memilih top 20. Yang pertama, produk harus bagus. Yang kedua, brand visi dan misi harus jelas. Dan yang ketiga, entrepreneur-nya harus ada personality dan juga kerja keras dan tidak pantang menyerah. Gwenn Winarno, mentor kategori kuliner. Hai, saya Gwenn Winarno. Saya adalah co-owner dan co-founder dari Pure Foods Company. My criteria untuk memilih atau narrow it down itu lumayan tinggi ya. Definitely quality, definitely taste, definitely ingredients, definitely packaging. Saya pikir saya lebih mencari bagaimana produk akan terlihat. Barli Asmara, mentor kategori fashion dan aksesoris. Saya perancang Indonesia dan saya sudah 15 tahun untuk di industri fashion saat ini. Menjadi mentor di Big Star harus ada isi konten yang bertujuan untuk bisa menjadi seorang mentor, juri, sekaligus juga orang yang banyak menginspirasi untuk banyak orang. So, menjadi mentor untuk The Big Star ini merupakan sebuah anugerah buat saya. Akhirnya saya benar-benar kayak, oke, saya harus pastikan pilihan saya itu adalah pilihan yang tepat dan produknya layak untuk dijual. Bagus Rohadiyat, mentor kategori kria. Nama saya Bagus Rohadiyat, saya adalah founder dari Kekayuan. Kriteria yang akhirnya dipilih kepada top 20 ini adalah mereka-mereka yang bisa menampilkan originalitas, kualitas produk yang baik, kreativitas dan juga sesuatu yang fresh. Tetapi di luar itu, selain daripada produk yang bagus, kita juga mencari sesuatu yang marketable. Saya Alin Adita, it is a great privilege for me to be the host at The Big Star Indonesia season 3. Antusiasme para entrepreneurs di Indonesia ini luar biasa sekali. Dari hampir 10 ribu peserta dari seluruh kota di Indonesia, kami menjaring ke 100 entrepreneurs terbaik. Setelah itu kami kembali memilih 20 yang terbaik di antaranya untuk berkompetisi. Dan yang lebih istimewa, di The Big Star Indonesia season ketiga ini digelar bersamaan dengan dimulainya special project collaboration. BliBli.com telah memilih 9 pasang kreativpreneurs lokal berbakat untuk membuat sebuah produk yang merupakan kolaborasi skill kreatif dari masing-masing kreativpreneurs yang terpilih. Nantinya akan dipamerkan di malam grand final. Keren kan? Big Star Indonesia season 3! Yeay! Mentors, this is a very challenging time for us. Karena saat ini kita harus menentukan the top 20. How about you, Ke? Yes, beberapa sangat inovatif. Nah ini keren banget nih contohnya nih. Dia kreatif dan inovatif juga. Nama saya Sariono, saya founder dari Donga Dinonga Artcraft. Saya Sanjung, saya founder dari Suncraft. Nama saya Rinaldi Aditya, saya founder dari Bermuk. Kulo Joni Martono, Saking Yogyakarta. Founder setapak 9, more than decoration. Kalo ngomongin originality sekarang susah ya kayaknya. Halo, nama saya Lisa, saya dari Bogor. Saya adalah founder dari Natify. Saya Arief dari Magelang, founder dari Gandol Mercon. Nama saya Widhi, produk saya Tempe King. Namaku Kaidir Ali, produkku adalah Jolay Snake Kacang Hijau. Saya Sally, dari Bekasi, founder Salaku. But I like this one. Ini produk mengandung herbs asli Indonesia. Hai, nama saya Ruth, saya dari Jakarta, founder dari Miss Ruthie. Hai guys, saya Deddy dari Bali, founder Mr. Jones Fomet. Nama saya Christine, founder Segaran Naturals. Halo, saya Shelly, saya founder Badienko. Hai, saya Erika, founder Pavetia. Produknya unik. Hai, nama saya Robby, dari Jakarta. Produk saya adalah Tas Kingsmith. Saya Ruri, dari Bandung, saya founder dari Susya. Nama saya Ken, saya founder dari Lookout Indonesia. Nama saya Miris Amir Tawedin, founder dari Amerentut. Halo, saya Randy, dari Cimahi. Saya founder dari Kili. The entrepreneurs themselves have to be mental kuat. Saya yakin saya menang. Saya yakin bahwa akan impress para mentor. Kuat untuk maju. Saya benar-benar ingin nih memunculkan kepribadian dari brand saya ini. Dan optimis. Pantang menyerah. Dan terus mengejar impian. Welcome, creative learners. Selamat. Kalian telah berhasil menjadi 20 besar di The Big Start Indonesia season ketiga. Di hadapan kalian sudah berdiri 4 orang mentor yang akan membimbing kalian selama masa karantina. Kalian semua akan bersaing untuk memperebutkan hadiah dengan total nilai 1,1 miliar rupiah. Jadi, hari ini tantangan kita apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.